Intro Hai, Halo, Salam Sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Tuan-tuan dan perempuan, dengarkan ini Satu keputusan terkini daripada Perdana Menteri Daripada Anwar Ibrahim Yang pasti dinantikan seluruh rakyat Malaysia Susulan kekalahan Pakatan Harapan baru-baru ini Ada saja kita mendengar komen-komen negatif Ada juga yang menggesa Anwar letak jawatan Ada juga yang berkata Anwar tetap akan menang selepas ini Ada juga yang memaki Ada juga yang memuji Kerajaan Madani Kerajaan Perpaduan Namun sederah-sederah Berkaitan dengan kekalahan PH baru-baru ini Itu tidak menjadikan Kerajaan hari ini Digangguh-gugat Nah, apa respon dan pandangan PM? Ini satu kenyataan terkini Gabungan Perpaduan Hormati Terima kekalahan di Sungai Bakap Menurut Perdana Menteri Gabungan Kerajaan Perpaduan Menghormati suara rakyat Dan menerima kekalahan calon PH Pada pilihan mereka kecil Dun Sungai Bakap Pulau Pinang semalam Kata Perdana Menteri Anwar Ibrahim Selaku Perdana Menteri Saya dengan penuh tawadu Menerima suara rakyat Dun Sungai Bakap Yang berlangsung Ketika negara sedang meniti fasa Penyesuaian dengan gelombang perubahan Yang sedang giat Dilaksanakan di bawah Halatuju baru Kerajaan Madani Kerajaan Madani Menginsafi keputusan ini Dengan menggilap azam Memperhebat usaha Membelan nasib rakyat Dan sekaligus Menjayakan agenda Mengangkat martabat Dan darjat rakyat Serta negara Katanya dalam satu kenyataan Anwar berkata Dengan dasar dan komitmen yang jitu Gabungan Perpaduan Akan terus mengukuhkan kesatuan Dalam pelaksanaan Dasar dan inisiatif Bertepatan dengan realiti Hari ini Dan anjakan baru negara Yang sedang berjalan PN mempertahankan Kerusi Dun Sungai Bakap Selepas calonnya Abidin Ismail menang Dengan majoriti 4,267 undi Apabila menewaskan calon PH Dr. Johari Arifin Analisis sepintas lalu Menunjukkan Peratusan undi yang dimenangi PM Meningkat daripada 52,7% Pada PRN tahun lalu Kepada 58,6% Saudara-saudara Apa komen anda? Gabungan Perpaduan Dan hormati suara rakyat Terima kekalahan Di Sungai Bakap Menurut PM Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Tuan-tuan dan perempuan Ini satu Tindakan Dan satu kejutan Daripada Zahid Hamidi Daripada Timbalan Perdana Menteri Masih lagi ramai Yang bercakap Tentang Keputusan Pilihan Daya Kecil Dan Sungai Bakap Sehingga Ada yang membuat spekulasi Ataupun membuat Satu persoalan Adakah Komponen Di dalam Kerajaan Perpaduan Parti Gabungan Di dalam Kerajaan hari ini Akan Membuat Satu kejutan Kepada Anwar Kepada PH Selepas Kekalahan PH Di Dun Sungai Bakar Salah satu Persoalannya Kejutan Sehingga Parti Komponen Di dalam Kerajaan Menarik Sokongan Adakah UMNO Marisan Nasional Akan menarik Sokongan Rupanya Ini Sebenarnya Yang berlaku Dan ini Pasti Membuat Musuh Kerajaan Dan Politik Musuh Anwar Ibrahim Menangis Dan meroyak Menurut Zahid Hamidi Dalam Satu Kenyataan Daripada Malaysia Kini Kekalahan Di Sungai Bakar Bukan Penamat Untuk Kerajaan Perpaduan Kata Zahid Wow Sedara-sedara Ini Satu Kenyataan Zahid Yang Pasti Menakutkan Musuh Anwar Yang Pasti Mengejutkan Kepimpinan Pembangkang Kekalahan Kekalahan Calon BH Dalam PRK Dun Sungai Bakap Di Pulau Pinang Bukanlah Penamat Kepada Gabungan Parti Dalam Kerajaan Perpaduan Khususnya Amnoh Untuk Menghadapi PRK Seterusnya Presiden Amnoh Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi Berkata Parti-parti Komponen Berkenaan Akan Terus Berusaha Dan Berazam Membawa Kemenangan Kepada Calon Kerajaan Perpaduan Dalam PRK Akan Datang Kita Terima Kekalahan Itu Keputusan Rakyat Ini Bukan Penghujung Jalan Terakhir PRK Bagaimana Calon Dalam Parti Komponen Kerajaan Perpaduan Ketanya Ketika Ditemui Pemberita PN Mengekalkan Status Kuo Di Sungai Bakap Selepas Calonnya Abidin Ismail Menang Dengan Majority 4267 Undi Setelah Menewaskan Calon Pakatan Harapan Dr. Johari Arifin Jadi Sedera-sedera Yang amat Dipermati Tuan-tuan Namun Disangkakan BN UMNO MCA Nak Tarik Sokongan Anwar Rupanya Tidak Rupanya Zahid Dalam Satu Kenyataan Kekalahan Di Sungai Bakap Bukan Penamat Untuk Kerajaan Perpaduan Wow Itu Satu Kenyataan Zahid Yang Pasti Terlalu Padu Dan Temparan Hebat Untuk Musuh Politik Anwar Ibrahim Apa Komen Anda Silahkan Halo Halo Salam Salam Sejahtera Malaysia Tuan-tuan Dan Puan Yang Amat Dihormati Wah Ini Satu Kenyataan Anwar Ibrahim Satu Kenyataan Perdana Menteri Yang Pasti Menunjukkan Kemenangan Kepada Anwar Dan Beliau Memang Selayaknya Menjadi Perdana Menteri Menurut Anwar Dalam Satu Kenyataan Melalui Malaysia Anwar Seru NGO Gerakan Belia Tolak Rasuah Salah Gunakuasa Agak-agaknya Siapa-siapa Pemimpin Politik Terutamanya Daripada Pembangka Yang Terlibat Dengan Kes Rasuah Salah Gunakuasa Hari ini Siapa Kita pun Boleh Pikir Kita pun Tahu Ada Beberapa Pemimpin Pembangkang Yang Terlibat Dengan Kes Rasuah Dan Juga Salah Gunakuasa Jadi Saudara-saudara Ini Pasti Satu Pengumuman Anwar Yang Menakutkan Perikatan Nasional Dan Pembangkang Kerana Ini Menunjukkan Kehebatan Anwar Sebagai Perdana Menteri Anwar Seru NGO Gerakan Beliah Tolak Rasuah Salah Gunakuasa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Menyeru Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO Dan Gerakan Beliah Di Negara Ini Supaya Menyahut Seruan Kerajaan Bagi Menolak Rasuah Salah Gunakuasa Dan Penindasan Beliah Berkata Sekiranya Sifat Itu Diamalkan Oleh Masyarakat Dengan Mendalami Pengertian Hijrah Disamping Bangun Daripada Kemalasan Untuk Mengangkat Martabat Diri Negara Pasti Akan Membangun Dengan Maju Anwar Berkata Saya Kebetulan Generasi Lama Tetapi Dalam Soal Mempertahankan Hak Kedaulatan Saya Tidak Peduli Lawan Tetap Lawan Katanya Ketika Berucap Merasmikan Penubuhan PLJ Di Ipo Anwar Berkata Masyarakat Tidak Boleh Lekah Kerana Negara Kini Sedang Bersaing Untuk Membangun Maka Mereka Perlu Melengkapkan Ilmu Meningkatkan Pengertian Keadilan Dan Bersatu Dalam Menjadikan Malaysia Sebagai Negara Yang Hebat Kita Perlu Pelaburan Digital Kecerdasan Buatan Basmi Kemiskinan Dan Syaratnya Untuk Maju Mesti Ada Pimpinan Daripada Golongan Muda PLJ Pimpinan Politik Negara Yang Tolak Kezaliman Dan Hentikan Guna Kuasa Untuk Mengayakan Diri Saya Beri Jaminan Dengan Kuasa Yang Ada Pada Saya Saya Akan Pastikan Baik PLJ Atau Silat Gayung Atau Apa Saja Jentera Yang Ada Untuk Mengukuhkan Lagi Dan Mengangkat Martabat Bangsa Menjadi Bangsa Yang Hebat Kata PMX Apa Komen Anda Teruskan Bersama Di Channel Channel In Teruskan